INFO ALPA Yang paling menarik disini adalah seakhir-akhir ini kita semua tahu kita menghadapi bencana serangan COVID-19 bagaimana kaitan antara propolis dengan COVID-19 nah ternyata berdasarkan riset-riset yang ada saya sarikan, saya rangkumkan disini propolis itu sangat bagus untuk digunakan melawan infeksi COVID-19 sangat bagus digunakan sebagai bahan terapi untuk penyembuhan COVID-19 mekanismenya saya rangkumkan disini yang pertama bahwa propolis ini akan menutup atau menghambat penempelan virus pada reseptor di rongga hidung kita yang kedua propolis ini akan merusak RNA COVID-19 kita tahu bahwa COVID ini termasuk kategori virus RNA virus ada dua, ada yang DNA virus dan RNA virus nah COVID-19 terkategori RNA virus propolis bisa merusak RNA-nya yang ketiga propolis ternyata bisa menghambat replikasi RNA perbanyakan RNA-nya jadi otomatis perbanyakan virus akan di blok, akan dihambat yang keempat anti-inflamasi jadi kalau ketika terjadi inflamasi kan kita demam dan sebagainya nah propolis bertindak supaya kita demamnya tidak terlalu parah yang kelima propolis juga sebagai imunomodulasi mengatur keseimbangan sistem imun kita yang lemah akan dinaikkan yang tinggi kan akan terkena alergi coba kita bayangkan kan orang yang terkena COVID-19 itu bukan hanya melulu karena serangan COVID-19 itu sendiri seringkali tidak bisa bernafas nah kalau coba bayangkan yang bersangkutan misalnya sistem imunnya terlalu tinggi kena debu sesek nafas kan udah sesek nafas kena COVID pula makin repot nah disitilah bahwa propolis bertindak sebagai imunomodulator mengatur keseimbangannya dan kemudian yang terakhir yang keenam propolis bertindak sebagai anti-trombosis mencegah kerusakan sel darah merah yang akhirnya terjadi penggumpalan darah ketika terjadi penggumpalan darah darah tidak bisa mengalir dengan baik yang bersangkutan waduh pucat dan lain sebagainya kalau saluran darahnya tersumbat akibat dari trombosis nah dengan konsumsi propolis pemecahan darah penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah itu akan dicegahnya sehingga aliran darah dimana darah itu membawa komponen aktif propolis membawa nyawa gizi membawa oksigen dan membuang sampah metabolisme akan lancar maka propolis sebetulnya dalam melawan atau terapi covid itu banyak aksi yang dilakukannya secara sinergi sehingga kemudian yang bersangkutan gampang sembuh dan saya bisa sampaikan di sini terakhir kami juga melakukan survei penelitian survei sendiri bersama tim ternyata memang banyak sekali penderita covid ya hasil penelitian kami 100% responden kami itu ternyata bisa sembuh dari covid dengan mengkonsumsi propolis tanpa menggunakan antibiotik maupun obat demikian info alfa persembahan dari alfa propolis prioritas imunitas berkualitas terima kasih Terima kasih.